Untuk makanan penutupnya, kita terbang ke Semarang dulu nih. Ada bubur yang unik di sana, bukanya baru jam 12 siang. Berarti sebentar lagi nih kita buka nih. Jadi ada 7 rupa buburnya pemirsa, kira-kira apa aja ya rasanya? Kalau sudah jelang siang di kota Semarang, saatnya cari santapan yang memanjakan lidah nih. Ada bubur unik yang jualannya mulai pukul 12 siang. Namanya bubur bujoko. Gerobak sederhana bubur bujoko ini mangkal di kawasan Jalan Gajah Mada, Semarang. Ada 7 jenis bubur yang tersedia. Mulai dari bubur sum-sum, candil, ketan hitam, ketela, jumawut, kacang hijau, dan bubur sagu atau mutiara. Karena itulah dikenal dengan bubur semarang 7 rupa. Boleh pilih campurannya sesuai selera. Dan jangan lupa beri campuran santan juga pemanis gula Jawa biar makin nikmat. Pemanis ini dalam bahasa setempat disebut kinco. Sang penjual bubur bernama asli Nani. Sebelum mangkal di tempat ini, ia sudah jualan keliling kampung sejak tahun 2005. Dari ketujuh jenis bubur yang paling khas adalah bubur jumawut yang terbuat dari tanaman berbiji sejenis padi dengan kandungan karbohidrat tinggi. Maksudnya yang langka, kalau jualan yang lain-lain kan di mana-mana aja. Kalau yang kayak gini kan langka, ini kan bubur kas madura. Awalnya, ia jualan bubur 7 rupa untuk warga yang membutuhkan sajian pada tradisi 7 bulanan kehamilan atau tradisi adat Jawa lainnya. Tak disangka banyak peminatnya, sehingga ia pun membuatnya untuk jajanan harian. Seporsi bubur dihargai 7.500 rupiah, sementara porsi kecil dihargai 5.000 rupiah. Damarsinoko, Semarang, Jawa Tengah